Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dari kakak saya yang laki-laki Astagfirullahaladzim Nyampe kesini Tidak, tidak, tidak Kedua kalinya dari PIK Saya bawa kerja ke Pantai Nakabuk Dia memang suka ikut saya Ya jalannya mungkin nyampe ke Cilimahi Ke Bandung, ke Pasar Ata Ketemu-ketemu di Bandung Mampir setahun juga Pas ketiga ini malah kesana ke Bantung Ya ini, biasanya jalan Kalau dia pengen pulang, arahnya kesini Makin deket, makin deket gitu Kalau ini mah makin jauh Kalau udah kesananya lagi Udah ke Merah, udah mentok ya Udah mentok di Merah Udah gak bisa kemana-mana lagi Kejuali nyeberang laut Kalau itu saya tinggalin di itu Satu minggu, saya pulang Ada, kasih uang Kalau kasih gitu, kita tanja Langsung ngasih ke dia Kalau ngasih ke dia, berapa aja Satu hari dia habisin langsung Iya, kemarin saya ngasih uang Tanya lagi, udah habis katanya Hah, kamu beli apa? Beli rokok, beli makan Kalau dikasih uang Kalau belanja ke Bandung Ya kembalian Atau segala macem Apa? Beli rokok, beli makan Kalau seperlunya Kalau memang ada kembalinya Ya ditanya kembalinya Kalau dia hafal ya Kalau dia bisa baca tulis enggak, Pak? Sebenarnya bisa ya Bisa Bisa sebenarnya Jadi gitu-jadi gitu Ngaji aja dia memang bisa Bisa ya Oh dia sempat sekolah? Sekolah sampai kelas Sempat esek Sekolahnya begitu Jangan masuk Baca tulis bisa Tapi Memang kelainan ini Sudah terlihat dari kecil Atau bagaimana? Enggak sih Normal-normal aja Gimana-gimana Enggak, biasa-biasa aja Normal aja Kayak umumnya gitu Tuhan mulai dari umur 10 tahun lagi Iya, dari kelas empat itu Awalnya Awalnya Kayak kesulupan Kayak gitu Jadi Merokok sampai sehari Itu habis Tiga bungkus Terus kopi Habis sengah kilo Sama Jolomah kapal api Yang 1.500 Kalau sekarang Yang 9.000 Itu habis sehari Sehari Kok gula Sengah kilo Itu satu Rokokoknya Tiga bungkus Kadang pepat bungkus Awal-awal aja Gitu aja Jadi Pilih orang kesulupan Udah Wah Kalau berobat Sudah kemana-mana Waktu ada almarhum itu Kalau mau Itu udah punya uang berapa Sudah habis sama dia Dipakai berobat Ini ada di sini Kesana Keluarga itu semuanya Karena Dia pengen itu Orang tua saya Kalau udah pengen berobat Ya harus Gitu Sudah kemana-mana Pokoknya ini Sudah bukan Bukan Gak diobatin Kemana-mana Udah Ke orang Twitter Yang mau gimana Juga Udah Betul-betul aja Gitu Di rumah sakit jiwa Aja Di situ Tepat sembuh Gak kenapa-napa Pas ke rumah Ya seperti itu lagi Dibuka semuanya Langsung Bajunya Di sana kan Diarahin Pake baju perempuan Kan Saya beli baju Baju-baju semua Karena gak ada Baju itu Ya mungkin Bukan dia Pas keluar dari mobil Langsung lempar Langsung Nyari lagi Itu kolor Udah Jadi yaudah Biasa Jadi di rumah sakit jiwa Itu Makanya dipulangin Udah 2 minggu Karena dia normal Gak ada Gimana Gak pernah berperiak Dikasih makan Makan Malahan Yang Dia malah Lebih Lebih Apa Jadi diarahin Lebih 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 Itu Aja Ini Jadi Udah Pulang Baru Aja Nyampe Ke rumah Mana Baju Kalau Sama Aku Dibuang Buang Maksudnya Kan Dia Udah Semu Udah Pake Baju Perempuan Nyari Lagi Baju Kayak Gitu Kalau Kalau Yang Udah Pada Jelek Yang Kayak Gitu Kadang Yang Baru Susah Pake Dia Mas Pake Ini Jelek Yang Udah Usang Usang Gitu Yang Udah Sobek Sobek Kayak Gitu Kalau Yang Baru Baru Dia Nggak Nyaman Yang Nggak Nggak Mau Di rumah Aja Kan Kalau Di rumah Nggak Mau Yang Nyaman Pertanya Tuh Yang Jadi Dibikinin Lagi Kemarin Itu Waktu Suami Saya Pulang Dia Nggak Tahu Pilih Nggak Tahu Gimana Langsung Beresan Si Susi Bisi Balik Padahal Nggak Tahu Si Susi Mau Balik Si Susi Kalau Si Dia Bilang Ya Belum Tahu Informasinya Sebenarnya Belum Ada Belum Dari Mana Dari Mana Cuma Dia Pulang Kesini Dua Hari Beresin Itu Tempat Itu Bisi Susi Balik Kayak Yang Udah Piling Aja Gitu Pas Besoknya Ada Kabar Kok Bisa Tahu Piling Kuat Mungkin Emang Sudah Ada Piling Juga Mempat Sisi Disitu Namanya Susi Oh Ya Namanya Itu Sebenarnya Si Susi Siti Sada Benar Ya Oh Berarti Benar Kebakan Kita Ini Normal Normal Aja Kadang Suka Ngelagut Kemana Mana Emang Kaya Gitu Siti Sada Oh Ya Benar Ya Karena Kan Saya Bilang Anaknya Lima Ada Kakak Lima Yang Kecil Siapa Kamu Bungsu Terus Yang Kecil Siapa Siti Sada Berarti Kamu Enggak Sama Ini Begitu Dia Desak Dia Ketawa Berarti Kamu Siti Sada Ya Baru Ketawa Dia Iya Gimana Perasaannya Di rumah Senang Senang Nah Kalau Sudah Senang Nanti Jangan Pergi Pergi Lagi Ini Gemetar Dingin Karena Ini Dingin Sekali Disini Gemetar Karena Sudah Lama Di Daerah Panas Begitu Sampai Sini Kedinginan Enak Disini Nah Nanti Jangan Pergi Lagi Kalau Ini Siapa Kete Siapa Namanya Maksud Ibu Yang Tua Yang Paling Besar Oh Satu Pertanyaannya Yang Masih Belum Terjawab Giginya Kenapa Habis Berbulan Berbulan Enggak Makan Gak Apakah Yang Gitu Satu Bulan Diam 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 Terus Makannya Gimana Kalau Di Hutan Itu Apa Kopi Di Nyenyari Nyenyari Buah Buahan Nyari Suka di hutan juga dia? Iya, mana-mana, kayak kalong ini orang, ya. Sampai habis giginya, katanya kemarin itu saya tanya, katanya karena kecelakaan, hancur ininya, mulutnya hancur, ketabak motor rongsokan, hancur. Saya lihat, nggak ada tanda-tanda kamu kecelakaan, nggak ada luka-lukanya, gitu. Sampai ditunjukkan. Nih, katanya kita. Enggak, busi kamu, normal-normal aja, nggak ada yang rusak. Enggak, itu mah cuma merokok sama kopi aja, soalnya dia orang kopi sama rokoknya kuat banget. Kalau kata-kata. Ya mungkin itu faktornya gitu. Tapi pernah cek gula nggak ini? Tadi, itu kan lukanya lukanya itu, dikerubungin semut terus. Kalau sekarang kayaknya ada, soalnya kan lalu rumah enggak, kan udah dicek. Kan udah rumah si gigiwa juga nggak ada penyakit apa-apa. Dikerubungin ini, dikerubungin semut, banyak. Berarti kan manis lukanya itu. Nah, manis, udah isuk, isuk-isuk. Pakai cahana, ya? Eh, makan enak. Makasih Mas Bapak udah dianterin ke sini. Hei, Makasih Mas Bapak udah dianterin. Oh, ya? Nah, disalam dia baru kali ini menyalam saya nih. Kenapa, Turnun? Karena udah. Udah apa? Udah nyampe di rumah. Udah nyampe di rumah. Tapi kalau nggak ada saya, kalau nggak ketemu saya, ada keinginan nggak untuk pulang? Keinginan sendiri, gitu? Ah, saya harus pulang, harus nyari rumah sendiri, gitu? Iya, mau pulang. Memang mau pulang? Memang mau pulang. Tapi kok di situ-situ aja, muter-muter? Arahnya, malah makin jauh. Enggak tahu itu jalan. Enggak tahu jalan? Iya. Kenapa nggak nanya? Iya. Harusnya nanya? Tauutnya itu. Apa? Celaka lagi. Emang pernah kecelakaan? Iya, saya ditabrak motor rongsok. Iya. Ngarang, ngarang ditabrak motor rongsok. Ngarang lagi dia. Di mana motor rongsok? Di mana motor rongsok? Di mana motor rongsok? Di mana motor rongsok? Sampai giginya ini, copot? Iya. Terus? Terus? Tanggung jawab, nggak orangnya? Enggak. Enggak tanggung jawab. Emangnya, emang pingin di sini gitu ya? Iya. Kalau ke dalam aja dia nggak mau. Iya, justru di sini aja udah. Kalau ini siapa? Apanya? Ini Aloknak. Bang sih kepenakan. Oh, kepenakan. Bukan ada kakaknya. Anaknya kakak. Oh, anaknya ibu. Oh, iya. Oh, bestiannya. Dia kalau nyamannya, kalau di mana-mana sama dia. Iya. Kalau lagi marah, lagi ngambek apa pun, Ita lah. Hmm. Siapa namanya nih? Hmm. Johnny. Hah? Ita. Kalau yang Johnny yang mana? Itu gini. Dia aku kasih dulu namanya Johnny. Sekarang udah di satunya sih. Tidak. Tadi saya tanya, nama-nama kamu siapa? Johnny. Iya, Johnny. Iya. Iya kan, Johnny tadi ya? Johnny. Iya kan, Johnny tadi ya? Johnny. Masa lalunya dia masih masa lalu. Oh, masa lalunya Johnny. Setelah nyampe di ini, Cilegon jadi Satria. Kayaknya itu dia lagi semedi lho, hati-hati. Lagi semedi, dia disana. Oh, lagi semedi ya? Iya. Dia kan tau alur alam. Satria, Satria. Kemain kan sempet dibuka buku induk di desa. Kan ada yakin berapa? Iya, itu ada. Udah sama saya, udah saya buka. Ternyata ada nama dia, aslinya dari kecil siapa. Nomor nick-nya dia kan udah punya bikin KDP. Ada, sebenarnya tinggal nyetak kan ya? Enggak, itu enggak berlaku lagi pak. Enggak berlaku. Arif perekaman. Jadi sedik jari, terus dari mata. Nah, jadi kemanapun dia hilang, kemanapun dia pergi, orang tinggal bawa tuh ke kecematan. Kecematan tinggal direkam aja. Oh ketahuan, oh Siti Saadah alamannya di sini-sini. Nah itulah gunanya. Jadi kalau dia hilang, mudah, mudah orang cari. Belacak alamat rumah ini. Keluarganya-keluarganya di mana. Mudah langsung ketahuan, Bu. Nah cobalah usahakan. Karena ini kan potensi-potensi hilang lagi. Mudah-mudahannya berpotensi hilang lagi nih. Nah jadi, perekaman. Udah ke ujung kulon soalnya ini. Mentok ya ujung kulon. Jadi harus perekaman. Biar nggak ini, biar mudah terdeteksinya. Biar cepet juga kita carinya. Iya. Udah gitu. Jadi nanti udah langsung ketemu tuh. Sama dinasosial. Gampang. Di Pangandaran aja, dia bikin usul dulu. Baru. Kan dia disangkan, ada ini ya. Isangkan mau maling ya kamu ya. Waktu di Pangandaran. Oh gitu. Iya mau digebungin masa. Adalah itu Satwal PP Pangandaran. Diamanin. Eh. Dibawa ke Satwal PP. Ditanya tanya tanya. Langsung ada. Itunya apa. Wali kotanya juga langsung. Ada hal itu. Saya post ini ke Facebook juga ada tuh. Wali kota dikasih apa. Di situ ada itu. Wali kota si. Wali kota Pangandaran kan. Udah nggak ikut si Amis lagi. Sekarang. Pangandaran itu bisa. Udah beda itu. Iya nggak ngelantur. Kalau kemana-mana. Iya kalau hari ini. Tapi kan kalau dijawab benar. Dia roling masa lu. Dia tahu semua. Tahu dia ya. Ya tahu. Ingat dia. Cuma ya kayak gitu. Kadang-kadang. Kalau orang sepintas ya. Gila beneran gitu. Nggak tahu. Gila beneran. Tujuan. Tapi kalau dideketin. Ditanya. Nyambung. Apa aja nyambung. Iya nyambung dia. Nggak ada yang. Yang misal itu jawabannya tuh. Kecuali yang bilang dia nama. Satria. Nah itu. Itu yang. Yang. Yang keliru cuman itu doang. Yang lain-lainnya itu normal semua. Itu diplesetin dia ma. Biar aku ngebelah ini. Biar seru ya. Belum ngaku. Belum kawin. Ngacok. Belum kawin. Oh ya. Kawinnya berapa. 5 kali ya. 5 kali. Iya. Nah tadi kan saya tanya lagi. Oh iya. Berapa kali kamu ini nikah. 5 kali. Oh bener. Jago juga dia dimas. Sampai 5 kali. Itu paling lama. Paling 2 bulan itu. Itu paling lama 2 bulan. Iya. Paling lama. Paling 2 minggu. Oh gitu. Sampai itu. Bapak ayam kan. Itu. Apa namanya. Udah malu. Udah mau nikahin. Itu. Jadi paling lama itu 2 bulan. Iya. Paling lama. Rekord. Rekord paling lama. Orang mana itu. Orang sekabumi. Orang sekabumi. Itu. Ceritanya dari sini kan. Kayak gitu gak gitu. Diobatin. Diobatin. Namanya siapa. Si pelung ya. Sama si pelung. Direhab lah kayak gitu. Direhab kayak gitu. Alhamdulillah katanya. Eh gini. Masa. Malam. Malam. Hamil. Besok gak ada. Malam hamil lagi. Besok gak ada lagi. Maksudnya gimana sih. Iya. Kalau malam. Perutnya besar. Dianya. Iya. Kata siapa. Itu kan. Masih waras. Diobatin. Saya nanti kan lagi diobatin. Oh. Karena kalau malam itu kayak orang hamil. Oh gitu. Perasaannya mungkin ya. Perasaan. Emang hamil. Itu. Udah. Emang hamil. Makanya dia punya anak kembar 2. Namanya bintang sama matahari. Masih. Tapi enggak tau segiteng dimana. Tapi enggak tau segiteng dimana. Oh. Hayalannya kayaknya. Itu namanya 2. Oh. Si Asri katanya. Itu heran juga. Jadi tuh kayak. Kalau lagi malam mah. Kayak yang hamil 7 bulan. Tapi kalau pagi. Udah gak ada lagi. Tapi kalau malam datang lagi tuh. Kayak yang orang hamil. Besoknya gak ada lagi. Emang Asri tuh. Sampai nih kayak Paraji. Paraji. Yang suka ngelahir. Emang. Gukum beranak. Gukum beranak. Bener. Ada. Ada bayinya. Oh ada bayinya. Oh gitu. Tapi gak pernah keluar. Sampai sekarang. Terus. Ini. Katanya dia melahirkan. Anaknya kembar. Iya. Kembar. Namanya bintang sama matahari. Bintang dan matahari. Bisa. Makanya dulu mah suka gelong gini. Gini. Katanya bawa si bintang. Si matahari itu pernah. Saya bilang gitu. Gak ada. Sini gitu. Aduh menghayal terus dia. Iya. Tingkat tinggi. Bintang dan matahari. Anaknya itu dia bintang sama matahari. Kadang-kadang dia mah. Melihat matahari. Sampai berjam-jam kuat. Oh. Ada agak orang-orang gitu. Melihatin terus. Jilang-jilang. Oh. Pernah kehujanan. Kepanasan berbulan-bulan. Gini aja nih. Giliatin matahari. Orang-orang mah kan lihat matahari itu kan. Gak apa. Iya mata kan. Ini. Silau. Gini aja terus. Jadi pikir ya anaknya itu matahari. Oh. Punya anak hayalan. Bintang dan matahari ya. Gak. Diliatin terus mataharinya. Gak silau matanya. Iya. Enggak. Iya. Orang-orang pada heran dah. Jadi heran gitu kok. Panas, hujan. Dia kemana-mana. Disitu aja. Gak kemana-mana. Berdiri aja gak. Dia gak duduk disitu. Sampai lihatin gini. Iya. Mau hujan juga sama duduk aja. Hujan besar juga disitu. Astagfirullahaladzim. Sampai orang-orang pada bilang kasihan. Jadi dia gak mau kemana-mana. Di sisi jalan. Di pinggir jalan lagi. Hmm. Jalan gak mentok lagi itu. Kalau malem takutnya ada motor, ada mobil gitu. Takut duduk ini. Tapi gak pernah sih. Lama disitu di jalan. Hmm. Di jalan ini. Di rumah saya yang di bawah itu. Terus kalau ibu ajak itu gak mau. Gak mau. Susah juga. Ternyata kalau udah mau nyaman disitu. Udah. Udah. Gak bisa kemana-mana. Di saluran air. Di pinggirnya. Kalau hujan kan kehujanan. Air kotor. Kerojokan ke kepalanya. Ini dia nyaman aja. Iya. Nyaman aja. Iya. Ini juga di rumah orang. Lama bertahun-tahun. Di pinggiran rumahnya. Pinggir rumah orang. Iya. Lalu namanya Pak Udi. Si Udah Almarhum. Mungkin dia yang sayang. Betul aja. Ketawa. Hah? Si Bobi. Si Bobi. Si Bobi. Si Bobi. Si Bobi itu mangges banget. Mas. Si Bobi. Si Bobi dipacok orang. Si Bobi. Si Bobi. Tapi aku Bobi. Oh kucing. Iya. Si Bobi dia tau? Tau. Si Bobi dia. Pemwasa rumah ini. Iya. Siapa dia kucingnya. Si Bobi. Siapa aja nama kucingnya? Si Bobi. Si Bobi. Si Bobi. Terus siapa lagi? Berapa ekor? Dua. Dua ekor. Si Bobi mah yang di bawah itu mah. Kalau itu. Kalau keliling-keliling dia mah emang. Kalau udah di situ nyaman di situ pasti arahnya pasti ke situ lagi. Waktu di Bandung juga. Kan waktu di Bandung juga ya gitu. Kata si Pajar katanya emang kalau pulang ya ke situ. Emang kalau siang mah nyari makan dia. Dari rokok. 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 Ya udah gitu. Sampai bisa habis gitu giginya. Cepot satu-satu gitu. Dicopotin ya. Dari rokok sendiri. Dia mau. Pengen nikah lagi tapi malu katanya. Gigi nyongkok. Gigi palsu. Dibeliin lah udah. Sempat dibeliin gigi palsu. Terus? Ya dia itu gigi. Cuma berapa hari copotin lagi. Nggak tau kemarin itu giginya. Itu gigi kemana nih? Gigi kemarahan itu gigi palsu. Eh umain loh mahal. Dia menanggap. Andi lah kantong. Pernah. Gigi. 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 Bimu udah ngomong lagi. Pura-pura gelo. Ayah pan pura-pura gelo macen. Dia duit teh ayah. Jadi, lemun seperti nanya. Sedih gawe oke. Pente-era. Gerokok ayah. Kopi ayah. Gitu. Kan buat seman curatnya. Iya. Logika dia kayak gitu. Pura-pura gila dia. Pura-pura gila makan. Bohongnya gila. terus dia mau enggak bantu-bantu di rumah bersih-bersih atau apa gitu suka dia paling perasaannya paling halus ya jadi nggak enakan tahu kan nggak enakan dia iya sama itu waktu nggak ngepel juga saking paginya jam 3-4 jadi udah udah ngepel iya pagi subuh bukan subuh lagi itu ya ngeenakan kalau lagi normal-nya nggak enakan gitu tapi kalau normal itu sempat lama gitu kalau normal normal ya lama lagi udah 5 kali gimana normalnya enggak itu oh ikut itu putih ya paling cantik semua hal ini paling cantik oh iya ini karena kejumur terus kan dari dia nih kan rambutnya panjang putih masih normal kayaknya juga banyak ini nggak perempuannya gitu kalau lagi kumat ya begini ya begini cuman pas lagi itu ya udah tapi dia nggak balik lagi pas emak-emak itu masih maya Eta sama ada udah nggak kembali-kembali kembali lagi sampai sekarang Oh kehilangan 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 itu hilang arah jadi semenjak orang tua meninggal udah mah udah kayak gini aja gitu kembali perempuan gitu ya tapi sekarang udah udah nggak kembali-kembali lagi itu kemana itu masih laki-laki-laki aja ya jadi satria terus waktu mamanya masih ada masih masih kembali pakai kerudung kamu mau pakai kamis ini kan dirawat ya apa di di rumah ada gitu siapa sih yang itu seorang-orang rus orang-orang jiwa eh malah dia yang rusak orang gila dia namanya gila orang gilanya diurus sama dia oh dia yang urus sampai katanya tiap hari maliin orang gila terus jadinya kamu lupa ngomong-ngomong udah nyampe ke sini sampai kakinya pada bengkak-bengkak itu apa bibit kamu jadi tiap hari itu mandi orang gila gitu, jadi kan emang disitu, yayasan apa gak ada sih disitu jadi tiap hari itu disuruh mandi, mandinya pake rinso, dibosokkan gitu, ya capek jadi setiap hari itu gak boleh merokok, nah kalau misalkan dia mau suruh mandi orang gila, dikasih rokok tuh dia iya satu, asal kamu mau mandi itu mandiin, dimandiin lah, yang penting dapat rokok gitu gak lama-lama, abur lah, karena capek siap hari mandi dalam bila, jadi ikut gila ya bis terus Eta anu bahasa kapal kita di Bandung, karena jalan tol, lewat jalan tol, soalnya dia gak bisa nyebang iya gak bisa nyebang iya gak bisa nyebang terus aja jalan, jalan lewat jantung, takut aja iya, gak bisa nyebang iya gak bisa nyebang abis waktu nakuduk apangi, memang gak pangi di mana-mana, nanti langsung cope toge, emang itu tapi kalau menurut saatnya meskipun kita nyari ya abis uang dua kopor juga perjumah dia emang nggak akan muncul kalau udah saatnya berarti udah waktunya gitu aja tapi jadi emang betul jadi setahun-setahun emang santi aku emangnya Raya Agungnya Raya Agung Muharrem Sapa kan berarti Udah Sapan sekalah kan bulan Sapan lagi kalau itunya ketemunya setahun setahun pas jadi dari dari hilangnya bulan itu tiga bulan sih emangnya emangnya di bawah Raya Agung Raya Agung buat Haji Bagung Muharrem Sapa lagi berarti pas setahun waktu ke Bandung juga itu pas setahun dia jadi kalau setahun muncul setahun muncul gitu ya ya kan masa bulan di alam gaidnya masa nanti bajunya dicuci ya nyampe Jokotor lagi itu udah berapa hari tuh ya kalau kalau udah ngomong ya iya susah cerita yang sebenarnya bahwa susah ini teh beneran ya bener-bener lagi di tempat saya setahun yang lalu ya udah bersih-bersih tuh bersih saya mandikin tiap hari hmm udah gendut itu makan 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 dulu udah enak oh bos ya iya bersih nih kalau punya putih dia dia putih beda banget itu udah tiga bulan udah tiga bulan nih Kakak dia Kakaknya ingin pulang kampung rumah yang dia pergi padahal yang kemana boneka boneka kemana boneka kemana ini baru menjual bawa boneka mana-mana oh bawa boneka bawa si bintang matahari berapa-berapa boneka satu yang di bawah itu yang itu yang di rumah sakit yang di rumah sakit boneka aja di rumah sakit oh bagi main HP lagi main tiktok ini tiktok video putih dia cantik orangnya sebenarnya nih nih kalau yang dirawat bener-bener ini kaki sampai begitu nih lihat kakimu ya iya memang iya itu kan kulit asli nama ini mah kan termakanin nih kerasnya iya waktu pas apangin di Bandungnya malah lebih panik ini mah tembuk kainnya bersihnya di rumahnya di rumah perhormatnya di bandai HP daya nama-mama di situ di Bandung mah lebih parah banget lah kemarin kan parah ini kan karena udah dua kali mandi kemarin tuh pada mukanya dia kan cuman semong dikasih apa itu arang kotor badan-badannya ini karena digosok saya pakai spon ya digosokin sama orang lain mau mau ya oh patuh banget ya patuh banget nggak ada nolak-nolaknya sedikitpun yuk mandi ayo saya aja kaget kurangkan dia mah harus dimandiin sama orang ikhlas baru mau terus saya tanya kamu pernah dimandiin orang nggak pernah siapa mandiin adik itu pernah pernah dimandiin Iya diwari diwari mandiin Oh ya kalau susah mandi awas dimandiin baru dia mandi kalau susah dimandiin udah saya mandiin kalau nggak satu hari aja nggak mau mandi eh Facebooknya apa namanya enggak tahu lupa lagi enggak tahu ada saya juga suka lupa apa-apa gua kalah gitu hahaha iya kalah langsung coba sih snack videonya apa namanya coba lagi coba lihat apa dia lupa lagi orangnya udah lama kalau setahunya tuh penasaran lihat snack videonya ibu bapak ini Satria udah kita antarkan ya mudah-mudahan Satria nih butah dirumah nggak kemana-mana lagi nah disini saya panggil Susi ya nah Susi ini sudah dirumah mohon dirawat baik-baik bila perlu di ya bukan bila perlu diobati gitu ya di jaga jangan sampai Susi pergi lagi hilang lagi tim DT Kasar terima kasih banyak udah ngerti-ngerti adik saya ke sini ya nggak bisa bales apa-apa cuma bisa bilang terima kasih aja gitu ya sama-sama mudah-mudahan loh cuma tolong membahas kebaikan Bapak ya tempatnya juga ya pamit ya nah Susi pamit ya 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 teman-teman ini pagi jam 4 jam 4 subuh Hai kita sudah keluar dari rumahnya Satria ini kita lagi cari makan lapar dingin udah campur aduk ini Alhamdulillah Satria sudah di sudah berkumpul bersama keluarga dan diharapkan nanti dengan kepulangan Satria ini tidak akan hilang lagi dan dia tetap tinggal di rumah terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh